Halo assalamualaikum apa kabar semuanya kali ini saya buat puding cendol keren banget kan ya cendol dibikin puding ternyata tuh rasanya enak banget bikinnya gampang lagi kita ikutin yuk caranya jangan lupa untuk subscribe bunyikan loncengnya like share dan komen ya makasih berikut bahan-bahannya disini ada cendol 300 gram lalu 100 gram nangka matang 600 ml santan syair 1 bungkus agar-agar pelang 150 gram gula merah 100 ml air dan 2 lembar daun pandan pertama kita siapkan dulu cetakan pudingnya ya saya mau ada dua macam ya yang besar dan yang individual seperti ini kemudian kita buat saus gula merahnya kita iris-iris gula merah kemudian masukkan kedalam panci berikut airnya dan selembar daun pandan aduk-aduk lalu kita masak hingga gula merahnya larut ya aduk-aduk biar seluruh gula merahnya itu larut kemudian setelah mendidih ini kita saring saus gula merahnya sekarang membuat puding cendolnya tuangkan santan 1 bungkus agar-agar lalu setengah sendok teh garam selembar daun pandan kita aduk-aduk lalu kita masak hingga mendidih aduk terus ya aduk terus hingga mendidih seperti ini lalu matikan kompornya dan ambil daun pandannya kita aduk sampai uap panasnya hilang setelah itu kita masukkan cendolnya aduk rata setelah itu langsung kita tuangkan ke dalam cetakan kemudian kita dinginkan di suhu ruang setelah pudingnya beku ya seperti ini tandanya sudah jadi puding cendol kita siap disajikan wala cantik ya sekarang kita sajikan di piring saji seperti ini lalu kita tuangkan saus gula merahnya selamat menikmati segar banget kan mari kita coba jangan lupa baca doa dulu sebelum makan bismillahirrahmanirrahim hmm bener-bener enak banget bikinnya gampang alhamdulillah enak banget loh makan puding lagi yang kedua tadi udah abis saking enaknya akhirnya nambah lagi udah saking enaknya gitu ya hmm bener-bener enak banget beda dari puding-puding yang lain sensasi ada cendol dan nangkanya itu bikin harum dan enak kayak kayak makan es cendol gitu ini tuh udah banyak yang rekuk ya dari resepnya chef edri cia kalau nggak salah maaf kalau salah menyebutkan itu tuh pernah ada di tv katanya jadi penasaran banget kan penyuka ternyata bener-bener enak ya ampun ini tuh buat acara-acara keluarga atau ada acara arisan acara ulang tahun acara apaan aja gitu ya kalau ada puding ini pasti jadi highlight kalau menurut aku ya karena tuh enak banget beda dari apa puding-puding yang lain atau dicoba banget deh recommended resepnya chef edri cia ini hmm jadi kalau yang nggak suka manis tuh ya flagula merahnya itu bisa dikurangin kalau yang suka manis ya dibanyakin flagulanya simple banget kan jadi sesuai selera aja gitu kalau yang nggak suka nangka nangkanya di skip kalau yang suka nangka nangkanya dibanyakin semakin ya kan terusnya hmm pokoknya sesuai selera aja deh alhamdulillah nah jangan lupa di recoup puding cendol ini karena recommended banget dan kalau suka videonya jangan lupa di like subscribe share dan komen ya di bawah thank you for watching happy cooking and baking sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum daaaah